Krain Girder proyek pembangunan jembatan playover Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan, ambruk dan menimpa kereta api Baba Ranjang yang sedang melintas pada Kamis 7 Maret pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Penyebab ambruknya Krain Girder yang berada di Desa Penanggiran, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ini disebut karena miskomunikasi. Surya Perdana PPK Balai Besar Jalan Nasional Sumsel Flyover Bantayan mengatakan penyebab Krain Girder di Desa Penanggiran atau Desa Penangjaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ini ambruk karena adanya miskomunikasi atau human error. Menurut Surya, pada saat kejadian pekerja sedang melaksanakan erection Girder di mana balok Girder sedang diangkat dan diluncurkan ke bentang di atas rel kereta, ada satu bentang di antara Abovemen 1 dan Abovemen 2 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang ground inspection dengan PT KAI dan mulai lifting atau mengangkat balok dan sudah diluncurkan menuju ke peletakan bentang, saat inilah diduga terjadi miskomunikasi di pihak erection launcher atau Abovemen 1 dan 2. Salah satunya ada yang terlalu cepat mengangkat balok sehingga terjadi ketidakseimbangan yang berpengaruh pada launcher Girder tersebut dan terpuling ke kanan. Di saat bersamaan melintas ada kereta api di bawahnya. Bentang Girder sepanjang 50,8 meter sebanyak 2 buah dengan berat masing-masing 230 ton. Sementara itu, beredar rekaman CCTV titik-titik mengerikan saat kren Girder over bantayan Muara Enim ambruk hingga menewaskan 2 korban dan melukai 7 orang lainnya. Korban tewas masing-masing Resto asal Makassar dan Edi Saputra asal Palembang. Sedangkan yang terluka berat dan ringan Fat asal Jawa Tibur dan Wahyudin asal Makassar yang keduanya dirawat di RSUD Dr. H.M. Rabbani Muara Enim. 5 orang yang menderita luka-luka dibawa ke puskesmas Gunung Megang tetapi langsung dirujuk ke rumah sakit Buddha berhubung penuh dibawa ke rumah sakit Prambu Guli. Dari video yang beredar, berdurasi sekitar 45 detik, terlihat sebuah kereta api babaranjang dalam kondisi kosong melintas dari arah Palembang menuju ke Tanjung Enim. Saat durasi sekitar 40 detik, terlihat ada elektrik launcher yang sedang mengangkat Girder sempat bergoyang dan akhirnya jatuh ke kanan dan tepat menimpa gerbong KA Babaranjang yang sedang melintas di bawahnya. Akibatnya, dari data terakhir 2 meninggal dunia dan 7 menderita luka ringan dan berat. Gerbong kereta api babaranjang yang rusak dan keluar jalur sebanyak 5 buah, 3 buah kondisi rusak parah karena ringsek dan tertimpa alat elektrik launcher dan Girder. Ketika dikonfirmasi ke manajer humas KAI di Fris 3 Palembang, Aida Suryanti, membenarkan adanya pekerjaan pembangunan tersebut yang merupakan pekerjaan proyek strategis nasional yang saat ini sedang dalam pengerjaan dari PUPR. Lanjut Aida, untuk penumpang KA dari Lubuk, Linggau akan dilakukan overstepen di stasiun Lahat dan penumpang KA dari Kertapati akan dilakukan overstepen di stasiun Gunung Megang. Kereta api Indonesia di Fris 3 Palembang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan operasional kereta api saat ini sedang fokus upaya evakuasi dan normalisasi jalur akibat kejadian tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!